Halo guys, welcome to my youtube channel Eits, bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dulu dong Dan jangan lupa tinggalkan komennya dan like videonya Supaya aku semakin semangat kontennya Jadi gini guys, kemarin itu aku habis beli bangunan rumah sakit guys di Tokaboka Jadi hari ini aku mau review bangunannya Gimana ya kira-kira keseruannya? Ayo kita saksikan guys, jangan di skip ya videonya Nah saat masuk pertama nih, kita ada di lantai 1 guys Kita ke lantai paling bawah dulu ya Kita mulai dari yang ruangan paling pojok ya guys Di ruangan paling pojok nih ada mobil ambulan guys Terus nih ya, garasinya tuh bisa dibuka tutup Tuh liat, kalau di klik bisa nutup, bisa buka juga Nah ini tuh ada mobil-mobilan kecil guys Tapi kok kecil ya? Kira-kira buat apa ya? Kalian ada yang tau gak ini buat apa? Nah terus ini ada, ini tuh apa ya? Tempat pembuangan sampah atau apa guys? Tapi isinya kayak bantal-bantal gitu, kayak busa-busa Ini tuh ambulannya bisa dibuka ya guys Di dalam nih ada stetoskop Ada jarum suntik Sama ada alat yang kayak buat meriksa gitu Nah ini apa ini namanya ya? Kalian ada yang tau gak namanya apa? Ini ada bed juga Mungkin kalau ada pasien yang kecelakaan atau pingsan Nah bisa naik di bed ini Ini ada sabunnya juga Jadi mungkin kalau mobilnya kotor bisa dicuci Gitu guys Aku nemu nih alat kayak robot nih guys Apa sih ini ya kira-kira? Jadi dia bentuknya kayak robot gitu Cuma aku gak ngerti fungsinya buat apa Nah di atas itu ada mesin kopi ya guys Sudah disediakan cangkirnya juga Nih aku tuh herannya ada tapnya Jadi kita matiin aja karena agak berisik Ada telpon juga Di bagian temboknya Kita bisa nelpon tuh Hayo siapa yang tau Alat buat penyemprot pemadam kebakaran Tulis di komen yang tau Karena aku gak tau Sekarang kita bergeser ke ruangan sebelahnya Nah disini tertata rapi Baju-baju seragam perawat gitu guys Terus ada masker juga Aku nih kepo Ini maskernya kalau dipakai seperti apa ya Kita praktekan ke orang ini ya guys Ternyata masuk ya Dan ini topinya guys Kalau pakai topi rambutnya masuk semua Keren sih cocok buat perawat Terus kira-kira ada apa lagi ya di ruangan ini Kita cek-cek yuk Nih mbak perawatnya suruh duduk dulu Oh ada kulkas mini guys Ada isinya Nah ini apa sih guys Topi Tapi topi apa ya kita coba yuk Oh ya 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 I see Ini topi kalau misalnya kita luka guys Jadi biar kesannya diperban Ya diperban Tau-tau ini apa ya guys ya Kok hitam-hitam Tapi talinya panjang Aku kepo nih Apa nih fungsinya nih Coba kita pakai kan ke orang ini Oh ya ya Ini kalau matanya sakit guys Jadi ditutupin matanya ya Aku tahu Kita cobain Yang satunya ya Ini kan kita coba yang warna kuning Aku penasaran nih Kalau yang warna hitam Dicobain gimana nih Kayak ini ya guys ya Kayak bajak hitam Eh bajak hitam Bajak laut Bajak hitam sih Bajak laut Kayak gitu Jadi ketutup matanya satu Udah deh serem kamu pakai itu Kita ke ruangan sebelahnya ya Ada apa lagi ya Kira-kira Ini banyak ruangan tertutup nih apa nih Lemari Bukan ruangan Oh ini tisu guys Ini tisu Kita ambil Buat apa mas Ambil tisu mas Buat ngelap ya Yaudah gak apa-apa Ini ada locker-locker ya Ini locker cewek kayaknya guys Soalnya ada baju perempuan Ada bonekanya juga Terus ini locker cowok Tapi kotor banget ya Banyak kertas-kertas Ini Ini yang punya kucing guys Ada makanan kucingnya Terus Ada mesin cuci guys Oh ini laundry room ya Kita coba yuk Kita cuci handuknya disini Nah tuh kan bunyi Dan selesai Kita lipat lagi Gak tau ya kering apa enggak Yang penting sudah selesai cuci Dan disini ada apa ya Ini kayak mesin diesel Atau apa Aku gak ngerti Ini dipencet tuh gak bisa guys Terus ada dua pemuda yang disini Apakah dia penunggu mesin diesel ini Atau dia penunggu Dunia lain guys Tapi kayaknya ada wujudnya kok Jadi kayaknya manusia ya Aman-aman Nah ini yang lantai paling bawah guys Sekarang kita naik ke satu lantai di atasnya Kira-kira ada apa ya Kita mulai dari ruangan paling pojok ya Kita geser guys Ini sepertinya pintu masuk ya Pintu parkir Jadi kalau parkir itu bisa masuk langsung ke situ Sepertinya loh ya Soalnya bentuknya kayak gitu Nah ini ada mesin antri Nomor antrian Jadi ini tinggal kita pencet-pencet Itu keluar nomernya guys Ada nomor 1 sampai 10 Itu akan keluar nomor antrian Ini ya Antrian buat kamu Kamu nomor 1 Ini mbak antrian buatmu Kamu nomor 2 Silahkan antri ya Sesuai nomor Ya mungkin kurang lebih seperti itulah ya Terus disini ada ini guys Ada kursi roda Aku nih mau nyobain kursi rodanya Apakah dia berfungsi dengan baik Nah ini bisa ya Dia duduk di kursi roda Tapi guys Aku tuh gak tau caranya dorong mesin rodanya Ini gimana Ini apakah didorong sendiri Atau didorong ini Aku lagi mencoba mengotak atik Tapi gak bisa Kalian ada yang tau gak sih Ini memang jalan sendiri Atau kita yang jalanin gitu Jadi menurut aku kurang berfungsi ya Kursi rodanya Kita geser yuk ke ruangan sebelahnya Nah disini ada minimarket Ada juga ATM Jadi kalian bisa ambil uang disini Tapi maksimal cuma 10 lembar guys Disitu ada tulisannya 10 Jadi setiap pengambilan nanti akan dikurangin Ini ada kayak minimarket gitu Ada minuman-minuman Terus disediakan keranjang juga Nah ini yang disebelahnya itu Kayak kantinnya guys Kantin rumah sakit ya Dan aku tuh herannya Kenapa sih di setiap ruangan ada tapenya gitu Jadi apakah harus selalu ada musik di ruangan Padahal kalau yang namanya rumah sakit itu kan harus sunyi ya guys Setau aku sih Ini kafentarianya Atau kantin di rumah sakitnya Cantik ya guys Menurut aku sih 8 1-10 8 lah Dan ini aku nemu kurcaci guys Di taman Aku gak ngerti ini kurcaci Patung atau manusia Jadi lucu Terus uniknya lagi Ada lilin-lilin ini guys Lilinnya bisa nyala Bisa juga mati Nah aku iseng nih Nyabut bunga Tapi aku gak bisa nanemnya lagi Jadi Biarin aja lah ya Nanti paling ada tukang kebun yang benerin Jadi bisa dicabut Tapi gak bisa ditanam lagi Oke kayaknya Itu aja ya Yang di ruangan ini Yang bisa kita review Sekarang kita ke lantai 1 Ya guys Kira-kira ada apa ya Di lantai 1 Check it out Dan inilah penampakan Di lantai 1 guys Seperti biasa Nanti kita review Dari pojokan Nah di pojokan Itu kira-kira ada apa ya Ini sepertinya tempat rongsen Eh enggak Di pojokan ini Ada laborat guys Kalau aku ngeliat sih Kayaknya Lebih ke laborat ya Ada kayak Stetoskop Eh kok stetoskop sih Apa guys Namanya lupa aku Microsoft Microsoft gitu Tapi aku nyoba Netesin cairan disitu Dan Enggak ini ya Enggak berfungsi ya Jadi cuma Microsoft aja disitu Terus ada cairan-cairan nih Merah Kuning Eh kuning Biru Hijau Pink Dan itu kalau dipencet Itu keluar Enggak tahu juga Fungsinya buat apa Terus ini Aku mau nyobain Ceritanya ini Ada Labora Kalau yang Jaga di laboratorium Itu apa namanya ya guys Laborawan Eh Kenapa ya Nah itulah Aku lupa Enggak tahu namanya Yang tahu komentar di bawah Nah terus ini Aku mau nyoba Makaikan kacamata Sama pakaian seragamnya nih Cakep ternyata guys Dan dia Cocok sekali Ini Ceritanya lagi Apa ya Mengecek Mengecek pasien guys Terus Itu Kita jadikan pasien aja ya Ayo mbak Tidur disitu Nah kan Terus tidur Ini untuk rongsen ya Rongsen ya Scan City scan Atau rongsen itu namanya Nah pokoknya itulah Nah ini ada telpon Aku nyoba Oh gak bisa Mungkin dia lagi tidur Jadi gak bisa ngangkat telpon Nah Kalau lagi berdiri bisa ya Dia angkat telpon Halo Dengan siapa Nah kurang lebih seperti itulah Dan itu telponnya Berfungsi ya Bisa dipakai Terus kita geser nih Ada komputer Dua Nah ini Untuk ngeliat hasilnya tadi City scan tadi ya Dan ternyata nih guys Ada tombolnya tuh Di atas tuh Jadi ada tombolnya Kita pencet tombolnya aja Nanti dia Geser sendiri Gitu Terus kita geser Ke ruangan sebelahnya Itu ada Nah ini baru rongsen ya Ini namanya rongsen Jadi kita nanti Bisa mengecek Posisi tulang kita Misalnya ada patah tulang Atau apa Gitu Itu bisa Habis itu ini ada dokter kucing guys Lucu banget Masa kucing jadi dokter sih Nah ini kita pakai Stetoskop ya Pak dokter Kira-kira Kalo dokternya kucing Kita ngomongnya pakai Bahasa apa ya guys Bahasa kucing Apa bahasa manusia Aku Salfok sama lemari Di atas Baru ngeh Jadi ini aku buka guys Isinya tuh ada Hijau Merah Biru Tapi aku gak ngerti Ini isinya apa Apakah obat Atau Apakah Virus Atau apa Gak ngerti juga nih Aku ambil Aku klik-klik Gak bisa Kira-kira apa ya itu ya Terus Kita coba Buka lemari Yang satunya lagi Nah Kalo ini tuh Sepertinya pil Soalnya Pas aku taro di Pak dokter kucing ini Langsung dimakan Tapi yang kedua ini Pak dokter kucingnya Ini gak mau makan Guys Takut overdosis Takut overdosis Kayaknya Atau Gak ngerti itu Obat apa Jadinya dia gak berani makan Tapi aku coba ke manusia Yang ini Juga gak mau Dia makan Kita kembalikan Dan kita beralih yang lain Nah Sekarang kita mainkan Peran Si dokter kucing ini Dulu ya Sebelum periksa Kita cuci tangan dulu Supaya Apa Supaya steril Nah Ini kita cuci tangan Pakai sabun Kita panggil Pasien selanjutnya Silahkan masuk Iya Dan aku Herman sekali ya Kenapa ini di rumah sakit Itu banyak sampah berserakan Dan tau gak Ada tikusnya juga Ini tuh Penjaga kebersihannya Itu kemana gitu Kok gak Sampai tikus itu Gak dibuang Nah Di ruangan sebelahnya ini Ada kayak Ruang tunggu ya Disini Disediakan dispenser Ada gelasnya juga Jadi kita bisa Ambil minum Dari sini Eits Tunggu dulu Disini masih banyak Ruangan yang belum kita review Buat yang masih penasaran Bisa dilihat nanti Di part berikutnya ya Sekian dulu Video dari aku Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton